Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Sobat Oto Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan DO yang datang kemarin ya hari Minggu tanggal 24 Juli tahun 2022 Kebetulan saya tidak lihat atau tidak berangkat untuk hari Minggu kemarin Jadi saya tidak bisa mereview mobil ekspedisinya itu bawa apa saja Saya cuma bisa memberitahu yang turun hari Minggu kemarin ya Itu total ada 5 unit untuk dealer kita Yang pertama yaitu ada Honda Beat Street warna silver Ini ya Honda Beat Street warna silver Terus yang kedua ini ada Honda Scoopy tipe Prestig warna hitam ya Terus ada lagi Honda Beat Street warna silver Eh warna silver warna hitam ya Honda Beat Street warna hitam Terus ada Honda Vario CBS ISS warna biru Terus ada Honda Scoopy warna merah ya tipe stylish Dan ini untuk Scoopy yang tipe Prestig warna BK ini Ini indenanya sudah sangat lama sekali ya Yaitu tanggal 10 bulan 3 Ya ini untuk orangnya masih sabar Dan hari ini kemungkinan akan dikirim ya untuk Honda Scoopy tipe Prestig yang warna hitam ini Dan untuk yang Honda Scoopy warna merah atau yang tipe stylish warna merah ini Merahnya merah dope ya Ini indenan dari tanggal 30 bulan 3 Artinya untuk Honda Scoopy ini Masih banyak untuk indenan yang dari bulan Maret dan bulan April ya Khususnya untuk yang stylish dan yang Prestig karena Akhir-akhir ini memang kita turun dari Honda Scoopy ini Tidak terlalu banyak turun cuma 1, 2, 1, 2 Tapi ya Alhamdulillah sudah mulai turun jadi bisa mengurai indenanya Sedangkan untuk harganya sendiri Honda Scoopy yang tipe stylish dan tipe Prestig ini Ini dibanderol dengan harga 22.940.000 rupiah Itu untuk OTR Ketanggungan Brebes dan sekitarnya Dan berlaku juga untuk OTR Jawa Tengah yaitu Karisedanan Pekalongan, Pemalang, Batang, Pati, dan Semarang Sedangkan dari untuk yang Honda Vario 125 warna biru ini Yang tipe CBS ISS Ini indenanya memang belum terlalu lama ya Ini di bulan Juli Nah ini dibanderol juga dengan harga 24 juta rupiah Ini juga sama berlaku untuk OTR Ketanggungan Brebes dan sekitarnya Plat H, Plat K, dan Karisedanan Pekalongan, dan Batang ya Sedangkan untuk dari Honda Bistrit yang warna silver Dan warna hitam ini juga indenanya belum begitu lama ya Ini ada di bulan Juli juga sob Untuk Honda Bistrit ini dibanderol dengan harga 18.870.000 rupiah Itu juga berlaku untuk OTR Ketanggungan Brebes dan sekitarnya Plat Semarang, Plat K, dan Karisedanan Pekalongan, Batang juga sama harganya Ya ini yang paling lama memang untuk Sukupi Karena Sukupi itu indenanya Karena Sukupi itu dari bulan Januari belum pernah turun ya Sampai sekarang ini baru mulai ada pergerakan turun Walaupun 1-2-1-2 Cuman ya Alhamdulillah lah bisa mengurai indenanya Sedangkan untuk beat untuk saat ini Belum turun lagi nih sob Kemarin pernah turun satu-satunya itu Cuman satu unit ya yaitu CBS ISS warna BK itu udah berapa hari yang lalu Terus sampai sekarang belum turun lagi Jadi untuk yang beat series khususnya beat CBS ISS dan beat deluxe Itu masih panjang sekali antriannya ya Jadi dari teman-teman yang menginden Honda Beat CBS atau ISS ataupun deluxe Bisa menjadi alternatif atau pindah unit itu ke beat street shop Karena beat street ini modelnya juga sama Bedanya ada di stang saja Cuman menurut saya untuk handlingnya dari stang Honda Beat Street ini lebih nyaman dan lebih enak dikendarai Dan harganya pun lebih murah daripada Honda Beat Deluxe ya Jadi daripada sampean nunggu Honda Beat Deluxe terlalu lama dan Gak tau turunnya kapan lagi Mending beralih ke beat street shop Sama saja sob Di samping harganya lebih murah dan lebih cepat Oke segitu saja informasi dari saya Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir Mohon dukungannya dengan cara subscribe channel dari saya dan bunyikan loncengnya Untuk mendapatkan informasi menarik video lainnya Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Semoga channel ini bisa semakin berkebang dan bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu hati See you bye bye